Intro Namaku Vini Lima tahun yang lalu Aku bekerja di bagian logistik Di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bandung Beberapa tahun aku bekerja di sana Bolak-balik masuk ke gudang mengurusi bagian logistik di kantorku Saat itu aku bekerja sampai sore hari Aku masuk ke ruangan gudang yang memang sudah lama terkunci Aku pun ditemani oleh Pak Herman Satpam di kantorku Sekitar pukul enam sore Aku pun menyalakan lampu di dalam gudang yang lembab itu Lalu Aku melihat sekitar gudang Memastikan ada ruang yang cukup untuk menaruh barang di sana Kulihat Dinding tembok gudang itu sudah berjamur Dan Jika aku perhatikan Seperti membentuk muka yang sangat menyeramkan Sedang berdiri Dan Lampunya Mati Eh Pak Herman Nanti minta diganti ya lampunya Ucapku pada Pak Herman Yang ada di belakangku Selesai dari gudang Aku pun segera keluar Dan berjalan menuju parkiran motor Karena Sepertinya cuaca akan turun hujan Saat itu pun Aku langsung memutuskan untuk pulang Dan sialnya Aku kehujanan di perjalanan pulang Sesampainya di rumah Aku pun langsung bersih-bersih Sebelum tidur Aku membuat mie instan sambil menonton Youtube di laptopku Dan entah kenapa Malam itu Aku malah menonton tayangan horor Yang membahas tentang hantu gengeru Namun Dipikir-pikir Ternyata seru juga Nonton tayangan horor malam-malam Seperti ini Rasanya seperti uji nyali Ditambah Aku sendirian di dalam kamar Saat sedang menonton Nah apa nih Tiba-tiba saja Laptopku mati Baterainya low kali ya Aku pun mengecek baterai laptopku Namun Kulihat masih penuh Dan tak lama dari itu Laptopku menyala kembali Aku kembali duduk dan lanjut menonton Sampai Ah kenapa lagi sih Aku yang kesal Akhirnya membiarkan laptopku mati Aku pun melihat ke layar laptopku yang masih mati itu Berharap ia menyalah kembali Dan Aku melihat Ada sesuatu di belakangku Dari panturan laptop layarku Aku coba untuk mengedipkan mata berkali-kali Dan terlihat nampak jelas Bayangan hitam Dan ada dua buah titik berwarna merah Seperti mata Astaga Aku pun langsung melihat ke belakang Dan Tidak ada apa-apa Hanya pintu Dan juga tembok Hah Itu mungkin Cahaya lampu kali ya Tanpa berpikir yang aneh-aneh Aku pun segera menyimpan laptopku Dan bergegas untuk tidur Namun Belum lama aku akan tertidur Kudengar suara tayangan horor tadi Aneh Padahal laptopku sudah kematikan Kulihat ke arah meja Laptopku memang sudah tertutup Ah Ya sudahlah Mungkin memang laptopku rusak Kuhiraukan suara itu Sampai Suaranya pun perlahan menghilang Mataku mulai mengantuk Dan aku pun tertidur Sampai Entah berapa lama aku tertidur Aku merasakan bagian sebelah kiriku ini Terasa lebih hangat Meskipun dalam keadaan mata tertutup Aku merasa Di sebelahku itu terasa Seperti Ada Buluh Kini Hawa hangat itu pun mulai melemuti hampir seluruh tubuhku Mulai dari kepala Hingga ujung kaki Tak lama setelah itu Bodanku kini terasa sangat berat Dan Seperti kesemutan Namun Aku tetap mengujamkan mataku Sampai Hah Suara apa itu Nampak seperti Suara hembusan nafas Sepat di atas kepalaku ini Selain itu Tercium seperti bau busuk Dan Kini ku rasakan Seperti ada yang menyentuh kakiku Aku pun mencoba untuk membuka mata ini Sampai Sampai tidak bisa Dan badanku kini seperti tertindih Sesuatu yang sangat berat Dan Seperti ada rambut yang menutupi mukaku Aku pun menyegitkan rambut yang sepertinya ada di atas mukanku ini Sambil memegang mataku Dan aku berusaha membukanya dengan tanganku Ketika aku membuka mataku Astaga Aku melihat sosok hitam Besar Dan berbulu dengan bola mata merah Ya Tuhan Ini apa Aku pun langsung memaksakan diriku untuk terbangun Namun aku tidak bisa Kulihat Sosok itu menatapku dan membuatku sangat ketakutan Aku hanya bisa membaca doa Berharap sosok itu segera pergi Sampai akhirnya Badanku pun lemas Dan aku pun Tidak ingat apa-apa lagi Aku terbangun dengan badan menggigil Apa itu mimpi? Kulihat Orang tuaku sudah berada di sampingku Ketika sadar Ternyata saat itu sudah siang Aku pun diceritakan Katanya aku keserupan saat itu Dan yang aku ingat hanyalah Aku melihat sosok hitam besar berbulu Dengan bola mata yang merah Salah satu teman indikuku berkata Bahwa sosok itu Adalah sosok kenderuwo Yang mengikutiku Dan Sosok itu pun akhirnya Berhasil dikeluarkan Terima kasih telah menonton